Bounty terbaru atau nilai buronan terbaru Kru Yonko Mugiwarono Luffy per episode 1086 Monkey D. Luffy, 3 miliar beri Rorono Wazoro, 1 miliar 111 juta beri Jinbe, 1 miliar 100 juta beri Vinsmok Sanji, 1 miliar 32 juta beri Niko Robin, 930 juta beri Gad Usopp, 500 juta beri Franky, 394 juta beri Soul King, Broke, 383 juta beri Nami, 366 juta beri Chopper, 1000 beri One Piece anime 1086 mengadaptasi sebagian besar manga One Piece chapter 1058 yang berjudul Yonko Baru Anime One Piece episode 1086 berfokus kepada kelompok Luffy yang telah meninggalkan Wano Dan mereka mendapatkan informasi mengenai bonti terbaru mereka dari surat kabar Berbagai macam ekspresi diluapkan dari masing-masing kru Bacak Laut Luffy yang telah resmi menjadi Bacak Laut Yonko Kemudian di episode kali ini juga diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya organisasi Cross Guild Organisasi ini didirikan oleh Krokodil dan Takanomi Mihawk Namun karena semangatnya kru bagi membuat, mencetak dan menyebarkan poster Cross Guild Malah membuat angkatan laut mengira bagi adalah pemimpin Cross Guild Krokodil dan Mihawk datang ke tempat bagi untuk meminta penjelasan dan berniat menghabisi bagi Namun Mihawk memiliki pertimbangan lain Akhirnya dia dan Krokodil berpura-pura berada di bawah komando Yonko bagi Agar bisa meleluasa menjalankan organisasinya Dan bagi tetap pada posisinya sebagai Yonko Namun di lain sisi dia tetap khawatir akan nasibnya ke depan Apakah bagi akan tetap dikelilingi keberuntungan?